di sekitar ini jadi lukas punya peran apa itu kabar baik tadi kalau baca lukas itu menarik jadi rupanya kabar baik pada segala bangsa di belakangnya juga ada perintah untuk memberitakan injil bagi segala bangsa karena pengindir lukas tahu orang itu gak mungkin selamat seorang diri tanpa dunia itu itu diselamat dia berhubung makanya disuruh binjil lukas itu selalu orang-orang yang kecil orang-orang yang binjil lukas punya perpuan karena perpuan pada waktu itu diabaikan banyak anak-anak banyak orang sakit banyak orang berdosa yang binjil lukas bisinya selalu bukan begitu sertakan orang-orang yang dianggap masyarakat Yahudi dan gereja adalah orang-orang yang tidak pantas menerima keselamatan jadi firman Tuhan hari ini saudara-saudara bukan tentang kenyamanan semu suka cita natal besok bukan firman Tuhan tidak mengajarkan tentang sorga hidup orang benar dan saleh selamat yang enak-enak didengar sempat sukses sempat oke melainkan kita laksana orang-orang yang menantikan persalinan atau seperti yang Surat Ibradi katakan korban persembahan tidak kau berhenti tetapi kau menyediakan tubuh bagi korban orang-orang 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 penghapusan dosa kau tidak berkenan artinya orang yang senang-senang hidup dekat dengan Tuhan yang penting banyak memberikan persembahan oh semuanya sampai beres Tuhan menolong kita tidak Tuhan tidak butuh korban-korban itu Tuhan tidak butuh persembahan kita bahkan persembahan kita yang banyak juga tidak bisa membujuk Tuhan untuk membawa kita sendiri yang ke sorga jadi menarik tidak bisa tetapi yang kehadapi ialah aku datang untuk melakukan kehadapan melakukan kehadapan berjalan bersama Tuhan sehingga bukan sekadar jiwa membungung tinggi dekat dengan Tuhan tapi bagaimana iman dekat dengan Tuhan tetapi jiwa bersama dengan pergumulan masyarakat di dunia dengan masalah-masalah sosial pokoknya teradak aneh kalau ada gereja atau orang Kristen yang tenang-tenang aja berdoa memuji Tuhan tanpa menyentuh persoalan-persoalan sosial dan masyarakat di sekitar saudara-saudara kekasih Tuhan kita kita tidak bisa hanya maus beres dengan memberi mempersempakan ini itu selanjutnya kita tinggal nyaman-nyaman saja firman Tuhan justru mengingatkan bahwa orang beriman semacam Maria Mika dan Helisadek selalu galau selalu terbangun dari tim di indah selalu sadar dengan lingkungan akhir-akhir ini saudara-saudara terkasih Tuhan ada banyak alasan kita menjadi galau menjadi cemas tapi apakah kita juga ikut cemas ketika kita mencemaskan sesuatu kita melakukan sesuatu yang mencemaskan orang lain membuat orang lain tidak tidak saya mengajak kita semua berefleks kalau kita galau akan sikap intoleransi beberapa sikap di pihak beberapa pihak terhadap umat dan simbol simbol agama maka apakah kita juga galau kalau kita atau melihat orang yang benci pada beberapa pihak benci kepada kaum LGBT kita bisa benci orang yang merusak simbol-simbol agama tapi kita juga lupa bahwa kita sering membenci orang-orang yang dibenci oleh dunia orang LGBT misalnya pakai ayat-ayat tertentu banyak ayatnya kita tembakin mereka padahal dunci aja udah gak kristen misalnya misalnya jika kita tidak nyaman dengan anak-anak di dalam ibadah banyak orang gak nyaman anak-anak masukin dalam akuarium di hujung sana mereka ganggu kita dalam ibadah karena kita gak nyaman tapi apakah kita juga tidak nyaman merasa merasa terganggu dengan suara suara subang dan nyinyir dalam gereja misalnya gereja itu banyak watch banyak suara nyinyir kita tenang-tenang tanya apa-apa juga karena bukan anak-anak banyak suara orang kalau kematiah suka ngomong segini gitu saya suka itu kematiah di sini juga sering ngomong gitu horbah juga ngomong cerita sendiri misalnya kita terganggu gak pernah protes kalau banyak di alam disaku semua orang protes kalau kita kita tidak suka merasa tidak nyaman dengan teroris atau terorisme karena itu gak nyaman mau masuk bandara masuk reja saudara dipeksa kita maaf ya kita semua dipeksa pendeta juga dipeksa saya juga dipeksa kalau mau nyaman kalau mau aman memang gak nyaman masuk buah darah semuanya apalagi laki-laki bias pernya sepatunya muka semua laki-laki perlu ke bandara pakai kelana yang tanpa BSP yang kuat BSP yang kuat BSP yang topa tidak melawat itu banyak kelana yang bolak-bolak terus sekarang jadi meridu gak pakai kami di mana saya BSP yang pakai sak kuat bompet jam tangan gak nyaman tapi kalau mau makan ya gak nyaman dihargai ketugas hormat ketugas melakukan tugas kita gak nyaman dengan itu tapi apakah kita juga tidak nyaman merasa terganggu kalau kita kalau gereja kita kalau komunitas kita tidak menerima tidak berterima pada penyandang disabilitas misalnya bagi orang disabilitas tiada fasilitas di satu ruangan itu membuat menjadi teror sendiri tenang-tenang aja atau kita juga merasa tidak nyaman kalau kita merasa tidak nyaman dengan sampah ikan mati liat kunyak mati kunyak itu penyuk penyuk mati wah di mulutnya banyak nasib itu orang buang sampah ke laut sedikit orang yang buang sampah ke laut hampir tidak ada orang yang pergi dari sini buang sampah ke laut tidak ada tidak ada mungkin orang-orang kegiran pantai yang hidupnya di dekat pantai mungkin biasanya mereka juga lebih tertib yang banyak itu orang buang sampah di darah ini kita-kitain buang sampah di sini masuk kekali dari kali maksudnya ke laut itu yang dimakan oleh ikan dimakan oleh penyuk karena penyuk tak bisa membedakan antara umur-umur dan plastik penyuk itu makanya umur-umur tidak bisa beda telan di rumah jadi sampah di laut itu bukan dari laut dari orang kita sadar ketika kita pelanjut para kecil itu musik kantong plastik baru kantong plastik baru kantong plastik baru sepaling kantong plastik baru kalau dikasih kantong plastik baru petugas tokohnya dimarahin ngomeli ada seorang pembaca koran marah dikotes dikatakan kantong plastik baru kantong plastik yang udah puluhan ratusan kali dipakai terbulak jadi gak nyampah gak membuat sama kalau ngomong mungkin orang itu teologis jika suka dicintai maka sewajarnya kita juga tidak diskriminasi tidak raksis terhadap sesama banyak orang kursum bicara kasih kok ada kafa loh pasunya apa itu giliat agape eros belum apa di apa empat-empatnya dia hafal dia tahu beda-bedanya padahal di kitab pingcil juga di alkitab di penjajian malu kalau di beda-beda orang di nani ngomong campur aduk ada eros ada filial campuran kita terlalu mungkin beda-beda tapi apa tapi padahal yang lain di diskriminasi gerasi bisa apakah kita enggak bunda dengan halnya jadi firman Tuhan hari ini saudara-saudara semakin beriman seperti Maria seorang seseorang seharusnya semakin menggumuni dunia oleh karena itu seorang beriman seperti Maria dia tidak menyanyi sendiri blablabla tapi nyanyiannya adalah berisi tentang keadilan sosial tentang kesejahteraan bagi umat manusia yang belum memperoleh adilan dari alam dan sesama manusia kiranya ini menjadi pegangan kita memasuki natal mengakhiri minggu minggu advent dengan beriman dan dengan mengumur seberapa besar kebelisahan kita akan masalah-masalah sosial dan tata masyarakat di sekitar ini amin selamat menikmati selamat selamat menikmati